halo halo teman-teman apa kabar ketemu lagi di BDP channel selamat datang di aviary BDP channel nah ini memenuhi request nih pertanyaan dari salah satu temen yang bertanya sangat bagus dan sesuai dengan konteks sekarang ini Om gimana sih untuk merawat aviary di saat musim pancaroba nah itu sangat krusial ya yang enggak disadari teman-teman semuanya bagi teman-teman penangkar mungkin sudah biasa mengalami musim pancaroba itu harus benar-benar dipersiapkan karena perubahan musim yang drastis bisa menyebabkan performa burung itu juga bisa drop kadang-kadang jadi kita harus pintar-pintar kita harus pandai untuk mengakali atau mensiasati awalnya saya pengen membahas ini sebelumnya tapi belum sempat dan terima kasih kepada salah satu subscriber kita ini salah satu temen kita ini yang menanyakan soal ini jadi gini ya teman-teman kalau aviary ini kan memang semi alam jadi habitatnya disesuaikan dengan ekosistem di alam liarnya ukurannya juga lumayan besar jadi enggak serta-merta kalau ngelihat burung sakit bisa kita kita tangkap karena burung udah otomatis semiliar kalau di dalam aviary seperti ini nah ini yang perlu kita jadi catatan karena bukan nggak mungkin saya membahas seperti ini nanti ada yang bilang sok teori atau apalah atau apalah tapi ya memang inilah cara yang seharusnya dilakukan karena nggak ada guide-nya kita guide seperti ini juga karena pengalaman ya trial and error makanya jangan bisa makan saya selalu bilang burung sebelum masuk aviary harus di karantina dulu tapi banyak juga yang ngeyel saya juga nggak di karantina juga santai-santai aja masuk-masuk aja katanya tapi nggak tahu hasilnya akan kayak gimana setelah dia komentar seperti itu dan lagian aviary juga berapa ukurannya kalau ngelihat burung sakit atau mati kalau cuman ukuran satu meter dua meter tiga meter ya masih bisa cuman ini kan tinggi jadi tolong saling respect ya kita membahas seperti ini bukan sok tahu tapi untuk sama-sama mengantisipasi keadaan seperti ini cuaca-cuaca yang memang sangat ditakuti para penangkar para peternak burung atau teman-teman yang merawat burung musim pacar ubat seperti ini juga banyak virus ya banyak wabah juga jadi utamakan burung itu harus selalu bersih kalau disangkar nah kalau di aviary itu udah otomatis kasih pakan alami sebanyak mungkin jangkrik ulet itu harus selalu ada dan jangan sampai kurang ada buah papaya pisang kalau pisang terlalu mahal papaya jadi kita selalu menggunakan papaya dan semua burung ternyata ruyan papaya karena papaya itu bagus juga buat nutrisi si burung itu ya di burung ini juga perlu penyakit negara juga mereka pasti memakan papaya juga kebersihan aviary juga air pastikan mengalir terus ya jadi filternya juga dibersihkan kolamnya dibersihkan dan aliran airnya tetap mengalir dengan lancar jangan lupa juga perhatikan matahari masuk dengan sempurna ada sinar matahari yang masuk untuk burung-burung berjemur kadang-kadang matahari tertutup sama tanaman rambat sama apa gitu jadi matahari sinarnya masuknya kurang maksimal nah itu perlu dibetulkan ya jadi di saat musim pancarubah kebutuhan sinar matahari sangat penting kebersihan itu sangat penting dan nutrisi pemenuhan nutrisi makanan itu juga penting juga jadi makanan jangan sampai telat terus kebutuhan makanan seperti di alamnya entah itu serangga jangkrik ulet cacing itu harus ada dan ditambah porsinya kalau sekarang kan musim pancarubah dari musim hujan ke panas ya dan biasanya itu panasnya nanti panas banget menyengat itu yang bikin burung-burung suka drop tuh dari panas hujan dari hujan ke panas gitu jadi nggak tentu dua hari hujan terus minggu lagi panas terus hujan lagi nah kayak gitu loh jadi burung-burung itu performanya naik turun karena kenapa siklus burung-burung ini tetap ya siklus mabungnya di alam liar itu mereka tetap mereka menyesuaikan dengan waktunya jadi saatnya mabung mereka mabung nah begitu mabung ternyata hujan lagi saat hujan nah dia kedinginan terus apalah kehilangan nafsu makan dan segala macamnya karena burung itu saat mabung itu juga mereka sakit ya termasuk burungnya sakit dan akhirnya kondisinya tidak terkontrol drop dan mati jadi perlu diperhatikan juga kalau burung-burung di aviary besar seperti ini kalau kita sih masih terjangkau ya minimal masih bisa kita atasin banyak juga teman-teman yang membuat aviary yang tinggi di atas 10 meter kayak gitu itu sudah sangat susah untuk melihat burung mengamati burung itu sendiri apalagi kalau tanamannya sudah tinggi-tinggi susah burungnya jarang keluar tiba-tiba hati aja kadang-kadang mati juga bangkainya susah dicari ya jadi teman-teman kalau di musim pancaroba tantangannya itu tadi semua burung dan unggas itu tantangannya ya di musim pancaroba seperti ini makanya perlu diperhatikan juga ya teman-teman ya yang tadi saya sebutkan tadi ini hanya sekedar berbagi aja silahkan aja di aplikasikan ini kita peroleh bukan karena teori ya ini kita peroleh dari pengalaman kemarin-kemarin kita punya aviary kita merawat aviary BDB channel ini selama hampir satu setengah tahun yang belakangan ini dan kita punya kesimpulan seperti ini kalau musim pancaroba ya memang harus kita perhatikan benar-benar jangan sampai nanti ada korban-korban di aviary teman-teman semuanya yang bisa menimbulkan kerugian tentunya kerugian itu kalau di aviary itu bukan cuman kerugian materi aja ya jadi lebih ke apa ya lebih ke mental lah karena sayang banget kalau burung kesayangan kita tiba-tiba harus mati gitu tanpa kita ketahui jadi meskipun burung murah kalau memang kesayangan ya pasti akan lebih kehilangan merasa kehilangan ketika burung rawatan kita mati itu aja teman-teman ya semoga bisa dijadikan tambahan bawasan aja buat teman-teman semuanya semoga burung-burung rawatan teman-teman semuanya bisa tetap sehat dan makin banyak teman-teman semuanya ini yang peduli terhadap pelestarian burung-burung utamanya burung-burung di Indonesia ini banyak banget ragamnya banyak banget pasmanutah di Indonesia terutama burung dan unggas ini yang patut kita lestarikan oke sekian dulu ya teman-teman ya semoga aja bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe like dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya sampai sore dan see ya